Intro Mantan Kepala Desa Seibaharu Kecamatan Hamparan Perak, Suriyaman dituntut 8 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Labuan Deli Rahmaniyar Tarigan atas kasus pencurian kambing. Kuasa Hukum Terdakwa Suriyaman, Deddy Suheri, menyatakan akan mengajukan pledoi kepada majelis hakim untuk membebaskan kliennya karena tak terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu terdapat dua terdakwa lainnya bernama Asnan dan Jumadi yang dituntut berbeda karena mempunyai peran berbeda dalam pencurian kambing tersebut. Maka di dalam nota pembelaan kita akan mengajukan semuanya dan akan memasukkan seluruh keterangan-keterangan saksi mahkota maupun saksi saksi yang dihadirkan oleh pihak Jaksa yang sama sekali kita melihat rekayasanya cukup jelas dimana ada kesaksian yang menyatakan mereka diintervensi, dikeluarkan dari tahanan, dimasukkan ke ruangan Kapolsek, dan kita melihat disini ada permainan hukum yang mengakibatkan seorang kades, logika seorang kades hanya dituduhkan mencuri empat ekor kambing. Padahal di dalam persidangan itu anaknya telah mengakui bahwa anaknya lah yang melakukan. Anaknya melakukan dan dipertanyakan sama ayah yang dibilang, ayah jangan ikut campur. Jadi kalian tidak terima? Tidak terima, kita tidak terima dan kita akan mengajukan nota pembelaan dan kita berharap juga akan dibebaskan. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsawran Sitorus Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!